Halo Pembaca PC Media, pada video kali ini saya akan melakukan unboxing dan review pada produk Acer, yaitu Acer Switch 10. Perangkat ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi notebook dan tablet. Oke, mari kita buka boxnya terlebih dahulu. Oke, ini merupakan perangkat Switch 10-nya, bisa Anda lihat, dalam box tablet dan docking terpisah. Ini merupakan tabletnya, lalu ini pasti dockingnya. Docking-nya sendiri sudah memiliki kapasitas harddisk sebesar 500GB. Jadi ketika Anda mencolokkan tablet ini ke docking, untuk menjadi mode netbook, Anda akan mendapatkan storage 500GB. Yang Anda bisa gunakan untuk menyimpan data-data penting Anda. Nanti saya akan demokan bagaimana caranya memasang tablet ke docking. Dan untuk tabletnya sendiri, memiliki kapasitas storage hingga 32GB. dan lain-lain. Tentunya dengan kapasitas itu, Anda bisa menginstal banyak aplikasi ke dalam tablet. Docking dari Acer Switch 10 ini dilengkapi oleh Acer Snap Hinch yang memudahkan Anda memasang tablet ke docking. Karena Acer Snap Hinch ini menggunakan metode magnet yang mudah dicabut dan kuat merekat. Nanti saya akan demokan. Untuk isi lainnya dalam box, terdapat buku-buku manual dan tentunya terdapat charger. Dan tidak hanya itu, di sini Anda juga mendapatkan USB Connector. Bisa Anda lihat, ini perutatan USB Connector. Kemudian Anda sudah mendapatkan Microsoft Office 2013. Home and Student Edition. Oke, pembaca PC Media. Di sini saya akan menggambungkan tablet ke docking. Dan bisa Anda lihat di sini, ini merupakan teknologi dari Acer yaitu Acer Snap Hinch. yang tadi saya bilang merupakan teknik atau metode magnet untuk merekatkan tablet ke docking. Bisa Anda lihat, caranya sungguh mudah sekali. Anda cukup arahkan ke sini, lalu Anda akan merasakan magnet menarik tablet. Ya, sungguh mudah bukan? Untuk mencopotnya lagi, Anda cukup tarik saja pada bagian sini. Ya, seperti itu kira-kira. Mudah bukan? dengan teknologi Acer Snap Hinch ini, tentunya produk ini dapat menjadi empat mode. Yaitu mode pertama merupakan mode tablet. Di mana Anda bisa menggunakan tablet untuk sekedar browsing, sosial media, maupun menonton video di YouTube. Kemudian mode kedua, yaitu mode display. Di mana Anda bisa menggunakan perangkat ini untuk kebutuhan presentasi dan sejenisnya. Lalu mode ketiga, yaitu mode 10. Di mana Anda bisa menonton film favorit Anda tanpa memakan ruang pada meja Anda. Dan yang terakhir tentunya mode notebook, yaitu mode normal yang sering Anda gunakan sebelumnya. Untuk urusan layar dari tabletnya, layarnya berukuran 10,1 inci. Di mana sudah menggunakan teknologi IPS dengan view angel sebesar 178 derajat. yang sudah dilengkapi oleh teknologi Zero Air Gap. Di mana Anda dapat melihat tablet atau melihat layar tablet dengan jelas meskipun Anda di bawah sinar matahari. Untuk interface dan konektivitas, di sini bisa Anda lihat sendiri. Kamera sebesar 2MP. Kemudian sebagai tambahan bisa dilihat layarnya sudah menggunakan Zero Air Gap yang seperti saya bilang sebelumnya. kemudian Corning Gorilla Glass 3 dan juga sudah dilengkapi oleh Microsoft Office 2013 Student & Home Version. Kemudian di sini juga terdapat contoh 4 mode yang seperti saya sebutkan sebelumnya. kemudian lanjut ke konektivitas. Bisa Anda lihat di sini terdapat mic untuk merekam suara Anda atau sekadar menelpon. Kemudian SD Card atau untuk slot SD Card. Slot USB. Mini HDMI. Dan port DC. kemudian di bawahnya ada Papubo Docking. Kemudian terdapat tombol Windows. Bisa Anda lihat. Kemudian di atasnya terdapat tombol Volume. Dan ini untuk tombol Screen Off. Lalu di atasnya terdapat Audio Jack. Dari segi spesifikasi, perangkat ini sudah menggunakan Intel Atom atau Bytrelty. Quad Core tentunya. Dan juga sudah dilengkapi oleh Windows 8.1. Dan untuk tabletnya sendiri, memiliki storage sebesar 32 GB. Dan docking berkapasitas 500 GB. Oke, itu saja. Semoga review ini bermanfaat untuk Anda yang ingin membeli Acer Switch 10. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Dan akan menonton!